Nyi Gadung Melati adalah salah satu tokoh penunggu Merapi yang sangat terkenal Cerita ini memiliki berbagai versi yang cukup terkenal Salah satunya adalah versi Nyi Gadung Melati dengan anaknya Namun saat ini kita akan menceritakan penggabungan versi lain Ini dimulai dari kerajaan terbesar di Nusantara yaitu Majapahit Nyi Gadung Melati adalah seorang istri dari tokoh keturunan Majapahit yang bernama Ki Ageng Tunggul Wulung Di suatu zaman dan pada suatu masa saat kerajaan Majapahit runtuh Seluruh keturunan Majapahit melarikan diri dan tersebar Salah satunya adalah Ageng Tunggul Wulung Dimana dirinya menyusur berbagai sungai dan gunung Hingga sampailah di Dusun Beji Yang sekarang dikenal dengan nama Dusun Dukuhan Sebelah timur Sungai Progo Dalam pelariannya tersebut Ageng Tunggul Wulung disertai istrinya Yaitu Raden Ayu Gadung Melati Beserta tujuh punggawa dan beberapa abdi yang terpercaya Selain itu ada juga Nyai Dakiah Raden Sutejo dan Raden Purworejo Yang bersifat kaciman atau tak kasap mata Ageng Tunggul Wulung juga membawa senjata pusaka Tunggul Wasesa Keris Pulang Geni Dan bendera Tunggul Wulung Semua tanda ini adalah tanda sebagai pewaris kerajaan Majapahit selanjutnya Karena mendengar posisi Majapahit yang semakin terdesak Serta Sabdo Palon Nayo Genggong telah moksa akibat suatu hal Maka pada suatu malam Tepatnya Jum'akpon Ki Ageng Tunggul Wulung Memohon petunjuk pada Yang Maha Agung Di bawah pohon Timoho Di dekat sungai Progo Ki Ageng Tunggul Wulung serta istrinya yaitu Nyai Gadung Melati Dan tujuh orang pengawal serta Nyai Dakiah Akhirnya moksa Binatang-binatang peliharaan Ki Ageng Juga moksa Yaitu burung perkutut Burung gemak Macan gembong Macan kumbang Macan putih Nogo ijo Nogo ireng Dan ayam jago Yang bernama wiring kuning Setelah itu Nyai Gadung Melati bergabung dengan Sabdo Palon Petro Kesemuanya adalah tokoh-tokoh penting dari Kerajaan Majapahit yang terus mengawasi dan memberi pertanda mengenai Nusantara dan keadaan Mataram atau Kraton Jogja melalui tanda-tanda alam pada Gunung Merapi Masyarakat Jawa khususnya di Yogyakarta di masa lalu percaya bahwa seluruh tanda perubahan yang ada di Nusantara ditandai dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Gunung Merapi dan Pantai Selatan Terutama saat asap Merapi mengeluarkan asapnya yang berbentuk petro Dalam sastra lain Sabdo Palon Noyo Genggong juga dikenal sebagai satu tokoh yang merupakan penitisan dari Semar Nyai Gadung Melati sendiri tinggal di Gunung Wutoh yang merupakan titik paling angkar untuk menjaga keasrian dan kesuburan tanah di sekitar Gunung Merapi Gunung Wutoh dikenal sebagai gerbang untuk menuju ke Kerajaan Merapi Dimana di Jogja sendiri dikenal tiga kerajaan yang besar Antara lain Kerajaan Api atau Kraton Merapi Kerajaan Manusia atau Kraton Jogja Dan Kerajaan Laut atau Kraton Segorokidul Tiap kraton memiliki hirarkinya sendiri-sendiri dan dikenal saling berhubungan baik dari zaman ke zaman hingga saat ini Berbagai ritual saling menguatkan dan terus dijaga serta dilestarikan hingga saat ini Nyai Gadung Melati sendiri juga dikenal paling banyak berhubungan dengan manusia Untuk menjaga harmoni manusia dengan alam sekitar Merapi Nyai Gadung Melati sering memperingatkan warga sebelum terjadinya peristiwa meletusnya Gunung Merapi Nyai Gadung Melati juga mengawasi dan menjaga seluruh etika tiap orang yang berada di sekitar Kraton Merapi Nyai Gadung Melati juga dikenal adalah sosok yang menyuburkan tanah di area sekitar Merapi Sehingga mudah menumbukkan tanaman yang subur pasca terjadinya bencana Merapi meletus Sehingga kawasan Merapi cepat menjadi hijau kembali setelahnya Dengan kehadiran Nyai Gadung Melati Masyarakat sekitar lereng Gunung Merapi juga merasa aman dan nyaman untuk tetap tinggal di sana Dengan hal ini maka Nyai Gadung Melati lebih dekat dengan masyarakat lereng Gunung Merapi Dan sering datang di mimpi para penduduk Selain itu Nyai Gadung Melati juga sering menampakkan diri di area sekitar lereng Gunung Merapi Bahkan beberapa cerita juga sering diceritakan oleh para pendaki Nyai Gadung Melati sendiri dikenal dengan sosok wanita muda yang cantik dan berkarisma Banyak upacara dan ritual dan berbagai jenis budaya yang merujuk pada Nyai Gadung Melati hingga saat ini Nyai Gadung Melati sendiri memiliki bawahan yang sangat banyak Baik dari bangsa tak kasap mata maupun siluman Kekuatannya masih sangat disegani hingga saat ini Terima kasih telah menonton!